Tanda cinta kita sama Habib Tentu juga tanda sayang Habib sama Ustadz Kita doakan mudah-mudahan beliau doanya makin berkah Nanti saya mau ajak zikir, zikir bareng seperti biasa Namun saya punya utang, masih belum mi'raj Ya singkat cerita aja Nah, Mbak E udah siap? Siap ngapain? Tadi ada yang dibagikan secara seikhlasnya Itu merupakan CD album ketiga Mudah-mudahan yang sudah memiliki dan bersorakok Allah balas dengan penuh keberkahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Habib Alhamdulillahirrabbilalamin Wassuratu wassalamu ala sayyidina wa nabina muhammadin Wa ada adi wa suami ajibain Ibu, Bapak, yang dirahmati Allah SWT Mbak-Mbak E Tadi istirahnya udah beres? Udah? Karena mi'raj naik ke atas Singkat waktu, Nabi kita naik tangga Naik pintu pertama Ternyata terdapat kakek kita Siapa? Nabi? Adam Memberi salam, menjawab salam Naik ke langit kedua Berjumpa dengan Nabi Yahya dan Isa Memberi salam, menjawab salam Naik ketiga Berjumpa dengan Nabi Tampan Rupawal Yusuf Naik ke langit keempat Berjumpa dengan Idris Langit kelima Berjumpa dengan Harun Memberi salam, menjawab salam Naik ke langit ke enam Berjumpa dengan Nabi Musa Begitu Nabi Musa Memberi salam, menjawab salam Nabi kita mau naik ke langit ke tujuh Ternyata Nabi Musa Nangis Mewek Sedih Seperti anak kecil Yang gak dikasih duit Minta sama orang tuanya Seperti mbak punya masalah Begitu berat Nangis Itu Nabi Musa Nangis Jibril nyamperin Sa, lu kenapa? Sedih Bril Kenapa lu sedih? Telah datang seorang Nabi Dan Rasul usianya lebih muda daripada aku Dimana umatnya nanti lebih mancah Masuk ke dalam syurga dibandingkan umat Nabi Muhammad Umatnya lebih banyak masuk ke dalam syurga dibandingkan dengan umatku Ahlan wa jalan Eh, selamat jalan Buat Habib Saya pikir selamat datang Selamat jalan Buat Habib Elavivo Ya, diam dulu Bim senyum Ya Soalnya Habib belum tahu Kota Hongkong Jadi mau diajak jalan-jalan sama panitia Kalau saya gak usah jalan-jalan Langsung balik aja Bentar Ya, foto kesan aja dulu gak apa-apa Memang begitu Kalau yang baru yang lama dilupain Nangis Kenapa Musa Telah datang seorang Nabi Dan Rasul usianya lebih muda daripada aku Tapi umatnya lebih banyak Masuk ke dalam syurga dibandingkan dengan umatku Nabi Musa cemburu sama umat Nabi Muhammad Karena umat Nabi Muhammad lebih banyak masuk ke dalam syurga Mudah-mudahan kita semua yang hadir saat ini Bagian daripada umat Nabi yang bisa masuk ke dalam syurga Nambus langit ke-7 Berjumpa dengan Ibrahim Ayah anda Nambus Sidratul Muntaha Apa itu Sidratul Muntaha? Sebuah tempat yang indah Terdapat buah lampu hajar Pernah ngeliat lampu hajar? Sama sama saya Daunnya seperti kuping gajah besar Mengalir empat sungai Terdib dua di dalam Terdib dua di luar Begitu Nabi kita nanya Jibril itu sungai apa? Yang dari dalam sungai syurga Nabi ku Yang di luar Nil dan Furor Oh begitu Nembus kebayitul makmur Nabi kita disajikan Tiga bejana Terbuat dari emas Yang masing-masing berisikan minuman berbeda Satu susu Dua arak Tiga madu Nabi kita disuruh milih satu Disediakan tiga minuman Ustaz Jakantaru gak ada pisang Susu Arak Madu Madu Arak Susu Arak Madu Susu Nabi kita milih Susu Sadataya Muhammad Benar yang kau pilih Kenapa? Ini tanda kefitrahan Bagi dirimu No dia anak haram Itu dia anak haram Yang haram bukan anaknya Tetapi perbuatan orang tuanya Jangan suka ngomong sama tetangga Itu dia anak haram Bukan Anaknya masuci Karena Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitra Ini jadi umat Nabi Muhammad fitra Alhamdulillah Nah kemudian Nabi kita gak pilih arak Kenapa? Mabok semuanya Ken gak enak? Habib Lagi solawat Gelek Panitia Mukul Hadro Nyimeng Panitia Sambutan Lagi ngedrim Pusat Lagi makan sabu-sabu Bia maahnya Pada teler Gak enak Ini lantaran Nabi kita Sudah tahu Bahwa arak ini memabukan Dan juga gak pilih madu Kenapa? Ibu Mbak Tau dah Madu manis Tapi kalau dimadu Mau madu Tapi gak mau dimadu Ini versi Mbak Mbak E Alhamdulillah Nabi kita Milih Susu Makanya saya mesen sama orang lagi Gak pernah Jangan pernah mau berhenti untuk Yusuf Mbak pulang dari sini Tanjain suaminya Nanti pulang ke rumahnya Begitu namanya Sekalinya pulang Tetemunya setahun sekali Dua tahun sekali Yang pertama kali ditanjain Adalah Susu Kang Mas Mau teh Kopi apa Susu Dia langsung Suaminya jawab Susu Nanya Istrinya Bila susunya yang instan Apada batoknya Hajar Susu Ambil mana tadi Lembus Nabi kita Ars-ars Allah Hijab-hijab Allah Jibril gak kuasa Yang ikut Nyambut di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ruku Sujud Netesin air mata Allah memberikan salam terindah Assalamualaika Ayyullah Nabi Warahmatullah Wabarakatuh Nabi kita meneteskan air mata Gak sanggup berkata-kata Cuma Allah maha tahu Apa yang ada terjadi pada Nabi Muhammad Hingga Nabi Muhammad Bereteskan air mata Karena gerogi Berjumpa dengan Allah Ta'ala Akhirnya Allah mengambil Satu tetes Di Sidratul Muntaha Yang mengalir dalam surga Kemudian diteteskan Taudalisa Nabi Hingga Nabi kita bisa berkata-kata Apa kata Nabi kita Ya Rabb Jangan kau berikan salam itu Hanya padaku Tapi berikan juga salam itu Kepada umatku Siapa yang ada di Hongkong Siapa lagi yang ada di Indonesia Di seluruh dunia umatku Tuh baginda Nabi Cintanya Luar biasa Kepada umatnya Oleh karenanya Mudah-mudahan Kita diadukrahi pemimpin Yang mencintai rakyatnya Seperti Rasul Mencintai umatnya Amin ya Rabb Tuh Oleh-olehnya apa Dari perjalanan Istroh Mi'raj Mbak Mbak kan jalan nih ya Begitu jalan kan Tentunya pulangnya Bawa oleh-oleh Mbak kan kerja Sekian tahun Betul gak Dalam perjalanan Mencari nafkah Tentunya begitu pulang Ada oleh-oleh Apa oleh-olehnya suami Apa oleh-olehnya Anak Apa oleh-olehnya Rezeki Apakah oleh-olehnya Rumah Nah tentunya punya oleh-oleh Itu pun baginda Nabi Seperempat malam Perjalanannya Membawa oleh-oleh Berupa Berapa banyak 50 waktu Sanggup Beliau Sanggup Makrifah Ibadahnya kuat Turun Langit Dituju Dicuekin Amin Ibrahim Langit Berjumpa dengan Nabi Musa Kata Nabi Musa Nabiku Saudaraku Apa yang Allah Perintahkan Kepadamu Berapa banyak 50 waktu Sanggup Insya Allah Engkau Sanggup Umatmu Lemah Apalagi yang ada Di Hongkong Betul gak mbak Apa kata Baginda Nabi kita Insya Allah Silahkan kau naik lagi Minta keringanan Akhirnya Di nasihat Nabi Musa Diindahkan oleh Baginda Nabi kita Sehingga beliau Naik Turun Turun Naik Turun Turun Naik Turun Udah Jangan naik lagi 40 30 20 10 Jadi 5 waktu Alhamdulillah Coba Kalau 50 waktu Menjadi kewajiban kita Sehari semalam 24 jam Dibagi 50 waktu Kurang lebih 0,48 menit Mbak E Belum lagi Nyuci Udah komat Mbak E Belum lagi Ngulak sambal Udah azad Saya Belum lagi Megang mik Udah sholat 50 waktu 48 menit Sekali Mana kuat Betul gak Tapi Alhamdulillah 50 waktu Menjadi 5 waktu Berkah Nabi kita Yaitu Nabi Mu Musa 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 50 waktu Alhamdulillah Menjadi 5 waktu Berkah Nabi kita Nabi Mu Muhammad Nabi Musa Nabi Musa Rahajudnya Kiamul Lahir Sunnah-sunnah Rawatibnya Kalau udah istiqomah Berusaha Belajar fikirnya Biar khusuk Emang gimana Belajar fikir Ihtiya Kalau mau ibadah Pakai ilmu Kan lebih enak Betul gak Kalau namanya khusuk Kan paling susah Syekh Imam Nawawi Membagi ketiga kategori khusuk Muqtaniin Abidin Arifin Golongan kita Ibtidak pemula Ketika takbir Hati kita kemana-mana Apapun kita lagi Sorak Keingetan Coba Betul gak Jangan kan mbak Saya pribadi Sama Kategori khusuk Belum sanggup Cuma kita kan berusaha Saya lagi sholat Ini sholat juhur di rumah Kan kalau di rumah Saya cerama Jum 11 Sampai rumah Setengah 1 Saya munfarid Sendirian sholat Saya lagi sholat Usul Fardu Zuhri Arba Ruka'ati Mustagbilal Qiblati Lillahi Ta'ala Allahu Akbar Ruka'at pertama Ibtidah Fatehah Surah-sunnah Saya ruku Naik Terus kemudian Sujud Duduk diantara Dua sujud Sujud Nih Mau naik Ruka'at kedua Tiba-tiba Biasanya Kalau namanya Di kampung Kan ada Tukang dagang Odong-odong Tahu Odong-odong Yang diunjung Pake sepeda Disetelnya lagu Dandun Itu kenceng Banget Depan rumah Saya lewat Saya lagi sholat Disetelnya lagu Dandun Cuma sekali Aku pergi Dari Jakarta Ke Surabaya Untuk menengok Mengantarai Saya lagi baca Tiba-tiba Kecemat Juga-juga Dan saya jawab Amin Juga-juga Rusak sholat saya Bagusnya itu Tukang Wodong-wodong Buru-buru Lewat Akhirnya Saya bisa Nelanjutin Sholat Wodong-wodong Lewat Ada lagi Tukang lain Tukang tahu Tahu Bulat Lima ratu Usan Wok-wok Saya kaget Jadi batal Sholat saya Akhirnya Sudah Saya selesai Sholat Kayaknya Enggak enak Saya pindah Saya pindah Di ruang tamu Dengan harapan Bisa sholat saya Khusuk Jauh lebih baik Dari sholat yang tadi Begitu saya lagi sholat Alhamdulillah Khusuk Rokat pertama Kedua Ketiga Khusuk Mau naik Rokat keempat Godaan setan Mulai datang lagi Saya kan Sujud Mau naik Rokat keempat Tiba-tiba Diteringat saya Kedengeran Itu tukang es krim Dalam sujud saya Saya ngomong Adem juga Ini setan Ada aja Saya naik Rokat keempat Saya takbir Allahu Akbar Eh tukang es krim Lewat depan rumah saya Suaranya kencang Tiduri 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 Belum baca Fates Ya udah ngomong Dalam hati Buruan Buruan Ada namanya Anak kecil Teriak Bang Beli Mampir Depan rumah saya Pas pisang depan Pondok pesantren Saya lagi sholat Baca pateha Bunyinya kencang banget Bagusnya mah Pariasi pateha Gak berubah Coba kalau berubah Gugur Semuanya Tidudin Tidudin Alhamdulillah Hirabbil alamin Tidudin Rahmanirraim Tidudin Lah bubar Semuanya Penyakit ini Penyakit Kalau boleh mesen Kalau lagi sholat Handphone ditaruh Ini handphone penyakit Kalau lagi sholat Allahuakbar Getar Kalau getar sendiri Sih gak masalah Ini kadang-kadang Sholat jamaah Begitu makmum Handphone Kagak dimatiin Akhirnya Ngajak dirinya Kan jaman sekarang Mahakademi Pas begitu Rokaat kedua Sedang musuh-usuh Kisah cintaku Teramat beri Kekasih hati Main lagi Aku disini Sedang merenungi Betapa hancur hidup ini Sedih Sedih Kalau diceritain Mah itu lagu Sedih banget Akhirnya Imam jawab Iya sedih banget Ini gue galak Ini modenya Zaman sekarang Kalau handphone Udah dinonaktifin aja Kalau mau sholat Ini penyakit Zaman sekarang Sholat yang susah Khusu Karena khusu Bagian tanda keimanan Sedangkan orang yang beriman Beruntung Siapa mereka Yang mendapati sholatnya Dalam keadaan Khusu Mudah-mudahan Kita bisa khusu Dalam sholat Amin Ya Rabbah Amin Belajar fikirnya ya Insya Allah Nah Ini Sekarang kita mau zikir dulu Karena zikir lumayan banyak Ya Waktu sekarang Sudah jam 3 Zikirnya aja Satu jam Belum lagi Mohasabahnya Ya Kita zikir Nanti botol Aguanya Taruh di depan Cuma sebelum itu Seperti biasa Mohon maaf lahir batin Ini Mbaknya udah punya buku Ini udah habis belum Belum Kalau mau buku panduan Ini silahkan Bukunya disana Ini panduan zikirnya Sebetulnya Saya gak hargai Cuma Kalau di Indonesia Orang mau bayar berapa Saya bilang Ini pakai 50 ribu 50 ribu rupiah Tapi disini mungkin Niat karena Allah Padir dia berapa 40 Mudah-mudahan Allah Berikan kelanjaran Dalam Keberkahan Ketika rezekinya Dikuarkan buat sodakom Nah bukan buat saya Tapi buat pesantren Nah di belakangnya itu ada Pondok-pondok saya Bangunannya Dan acara yang kemarin Dan juga Tanah yang sedang Saya programin Untuk pembebasan Pondok pesantren Nah Ufti Bila Silahkan Cuma ada 210 Ya Terima kasih Terima kasih Mbak Atun Suratun Biar berkah Allah ganti rezekinya Ya Mbak Biar sehat Banyak rezekinya semua Nah ini Harganya 40 Ustaz Saya punya duit 5 10 Gak apa-apa 30 lagi Menjemah ke temannya Ya Biar berganti Berkah Ya ini Sebetulnya Saya dijasahkan Jadi amaran ini Langsung saya jasahkan Sama Mbak Nah Sekali gak apa-apa Atau seminggu Sekali juga gak apa-apa Yang penting Jangan pernah berhenti 40 Ya Untuk keselurannya Terserah Apa dua Minggu sekali Apa sebulan Sekali Ya Untuk pemantapannya Nanti saya ijazahkan Amaran ini Karena saya pun diijazahkan Sama guru Kalau mau mengamalin Sebuah amalan Jangan amalin sendiri Ya Karena ibarat kata Saluran listrik Nanti Energinya Terlalu berat Masuk ke kita Kita gak bisa Ngerimanya Karena gak ada Towernya Nah itu yang berbahaya Dimana amalan itu Bukan membawa berkah Buat kita Justru membawa penyakit Ya Walaupun amalan itu Datangnya dari Quran Yang terpenting Ada gurunya Guru ngajitnya Ya Tetapi kita yakin Insyaallah Al-Quran Menjadi obat Sifat buat kita Semua Yang terpenting Jangan niat yang lain Kecuali niatnya Zikir Mengingat Serta Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Silahkan Mbak Dibagikan dulu Sebelum kita lanjut Zikirnya Nanti saya minta Airnya dibuka Airnya dibuka Kalau yang belum punya Oh gak apa-apa Sama Sama Cuma beda versi aja Kalau yang punya air Silahkan Kalau yang dekat-dekat sini Taruh depan Gak apa-apa Bukunya Masih ada berapa Mbak Minta Soalnya saya mulai Zikirnya Biar dari awal Baca buku Nanti saya jazahkan dulu Ada Salah tu Terima kasih telah menonton